Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Armand Seranugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas tentang postingan tokoh Ridwan Kamil yang mengulas tentang kejadian seorang atau sekelompok siswa menendang nenek-nenek yang sudah berumur usia lanjut dan disini ada berita dengan headline pelajar pelat T tendang nenek ternyata ditapsel dan pelaku ditangkap mengapa tokoh Ridwan Kamil memberikan tangkapan? karena disini salah satu motor ini ada yang memiliki pelat pelat T, jadi asalnya dari Jawa Barat, tentu saja Bapak Ridwan Kamil ini memiliki tanggung jawab secara moral jadi disini memberikan sebuah tangkapan yaitu pelajar perendang nenek-nenek sudah ditangkap alasannya katanya iseng alasannya yang nihil mau nilai moral dan etika tentu saja ya jadi ketika kita bertemu dengan orang tua baik itu suka maupun tidak suka tetap kita harus menghormatinya apalagi kita tinggal di Indonesia seluruh tindakan kekerasan itu bisa dibidanakan jadi disini tangkapannya perlu dibidana atau dibina saja dengan alasan anak ini masih usianya di bawah umur ya dan itulah yang terjadi keprihatinan kita bersama pintar saja tidak cukup jika tidak diperangi dengan akhlak ataupun pribadi berkarakter yang baik dan disini sudah di retweet hampir 2000 lebih ya dan dikutip 422 dan mendapatkan suka 12,8 ribu dan disini ada lagi tweetan lagi knowledge is power but character is more jadi walaupun ilmu berguna tapi budi luhur itu lebih utama dan disini dijelaskan juga Pemprov Jawa Barat sejak tahun 2019 sudah mengantisipasi ini dengan melahirkan secara sistematis yaitu kurikulum pendidikan karakter jadi inilah kewajiban moral dari Bapak Edwan Kamil untuk menyampaikan bahwa program-programnya itu sudah membahas tentang pendidikan karakternya dan disini dijelaskan juga melatih pelajar Jawa Barat untuk punya 4 nilai yang pertama sehat kuat cerdas pintar berakhlak dan berbudi luhur rajin ibadah 4 komponen inilah yang membedakan kita dengan artificial intelligence mungkin ke depan kepintaran itu lebih pintar artificial intelligence namun untuk hal berakhlak dan berbudi luhur ini sifat yang masih dipunyai oleh manusia di sini sudah mendapatkan banyak sekali respon dari warganet dan saya herannya mengapa kok semakin kesini semakin aneh-aneh ya untuk para remaja ini apakah tindakan tersebut hanya untuk mencari eksistensi supaya bisa merasa lebih daripada orang lain saya kira tidak juga ya tentu saja apabila kita merendahkan orang lain justru diri kita yang lebih rendah daripada yang kita hina jadi saya harap di sini jangan sampai kasus seperti ini terulang kembali kita harus saling menghargai sesama manusia dan bagaimana pendapat anda tentang kasus pelajar ini yang merendang nenek-nenek ini silahkan tulis di kolom-kolom komentar ya dan jangan lupa subscribe sekian dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati